assalamualaikum kembali lagi bersama kami ten hands kitchen kali ini kita mau baking dan mau bikin bolu jadul semua resep resepnya juga jadul alat-alat yang kita pakai juga juga jadul ini ada alat baking-baking yang seperti ini nah ini alat baking jadul banget ada tangkring annya juga tangkringannya yang seperti ini nah ini jadul ini sampai karatan gini karena usianya sudah lebih dari 30 tahun nih sampai kacanya pun udah petak pertama-tama resepnya ini ada 5 telur yang akan dimixer bersama gula pasir saya pakai gula pasirnya 180 gram resep aslinya 200 gram cuman saya takut kemanisan jadi saya kurangin jadi 180 gram mau dikocok bersama ini vanili kita pakai vanili yang cair essence oke sudah 100 setengah sendok teh aja sudah pakai SP sebenarnya enggak pernah bikin apa namanya kue pakai SP TBM atau itu karena kita punya setengah sendok teh setengah sendok teh lalu kita ada tepung terigu 200 gram ditambah maizena ini maizena 20 gram aja di sini kita tambah juga susu bubuk sekitar 3 sendok makan pertama kita mau aduk telur dan gulanya tadi pakai kecepatan rendah dulu sambil kita masukkan tepung terigu selesai ini saya tambahkan untuk tepung kettle manis sukENTAL manis setelah warnanya berubah menjadi putih kita masukkan ini blueband itu blueband campur sama apa namanya butternya tapi cuma sedikit karena bluebandnya udah ada banyak totalnya itu jadi 180 tadi bluebandnya cuman 100 berapa tuh penuhnya sekitar 140 sisanya ditambahin butter aduk aja pakai kecepatan yang rendah cuma sebentar aja cuma sampai menteganya tercampur lalu kita ada coklat bubuk 2 sendok makan kita beli air sedikit aja sampai kayak coklat pasta kayak gini nanti kita bagi dua ini ya adonannya yang coklat sama yang putih lalu kita masukkan ke loyangnya yang putih dulu keadonan satunya ini kita pakainya setengah-setengah ya setengah putih setengah coklat donan satunya kita masukkan yang coklat diaduk manual kita masukkan yang coklat kita masukkan yang coklat lalu pakai sumpit atau pakai apa kita mau membuat polanya karena ini banyakan coklatnya ketimbang yang putih ya jadi nggak terlalu kelihatan putihnya sebelumnya kita panaskan dulu tapakan bawahnya itu kira-kira 10 menit sebelum kita taruh ininya kuenya lalu baru siap ditaruh kita panggang selama 60 menit sambil ditengok-tengok nanti sudah jadi ya guys Alhamdulillah lumayan cantik khawatir tadi nggak ngembang sampai jumpa di video-video kami selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komennya tidak jika ada masukan terima kasih dah ya 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 Terima kasih telah menonton!